Jelang pertandingan Arema melawan PS Leman hari minggu, pada sesi jumpa pers yang diselenggarakan pihak operator liga menghadirkan pelatih Arema Coach Almeida dan Dendy Santoso. Dengan dihadirkannya Dendy Santoso, maka Dendy akan menjadi starting eleven untuk pertandingan besok. Dendy merasa selama ini tidak ada masalah, dia dicadangkan atau dimainkan, karena semua itu untuk kebaikan tim Arema. Poin maksimal yang dikatakan pelatih, apa yang diunturkan pelatih kita harus ikuti, insya Allah kita bisa memberikan yang terbaik. Tiga poin hari minggu. Coach Almeida ingin memastikan semua timnya akan berjuang untuk tiga poin. Begitu juga Dendy ingin berharap semua warga malang berdoa agar Arema bisa meraih kemenangan perdana di laga besok. Coach Almeida lebih lanjut mengatakan bahwa timnya beberapa hari ini sudah melakukan latihan malam hari, bahkan dengan situasi hujan. Sehingga jika kalaupun hujan, tim Arema sudah siap. Ya, saya rasa semua sportnya dan Arema Nita ingin melihat kemenangan perdana kita. Semoga dukungan mereka bisa dikabulkan. Insya Allah kita bisa mendapatkan tiga poin dan dukung terus tim Arema. Apapun kondisinya, doakan tim untuk menjadi yang terbaik di Liga 1 ini. Pernyataan terakhir Eduardo Almeida adalah, Saya mengerti bahwa semua orang ingin menang. Tidak ada yang lebih ingin menang daripada pemain dan pelatih yang setiap hari bekerja di sini. Kami ingin menang sama seperti atau bahkan lebih ingin menang daripada yang dirasakan supporter. Tetapi inilah sepak bola. Kami pasti akan mencoba memenangkan pertandingan, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kami akan tetap profesional dan serius setiap hari dan kami akan tetap fokus untuk mendapat tiga poin. Kami bekerja keras setiap hari dan kami harap kalian percaya kepada kami di sini. Tetapi ini adalah futbol dan kami mencoba memenangkan pertandingan, tetapi tidak ada yang terbaru di dalam semua permainan. Karena ini adalah futbol. Jadi, apa yang saya katakan adalah, kami sangat profesional dan serius setiap hari dan kami fokus untuk mendapatkan tiga poin. Ini adalah apa yang saya katakan. Jadi, kami bekerja setiap hari sangat susah. Jadi, mereka harus memahami dan berpercaya di tim ini. Sementara itu PS Sleman hadir di Jumpa Pers, ada pemain Aaron Evan dan Coach Dejan Antonik. Dejan mengatakan bahwa Arema di Liga 1 BRI adalah dengan pelatih baru dan pemain relatif baru. Sleman akan fight berhadapan dengan Arema untuk memastikan tiga poin menjadi milik Sleman. Terima kasih telah menonton!